Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan virus corona di Indonesia hari-hari ini semua media sosial, media massa memberitakan tentang perkembangan covid corona karena memang penyakit ini atau virus ini sudah menjadi pandemi global, pandemi dunia tidak hanya di Indonesia, bahkan Amerika Serikat sebagai negara super power ternyata di sana pandemi virus corona terbanyak di dunia jadi nomor satu itu ada di Amerika Serikat padahal kalau kita lihat asal-muasal dari virus corona itu ada di Wuhan, China tetapi perkembangan selanjutnya di Amerika ini justru menjadi lebih banyak orang yang terkonfirmasi, terpapar virus corona nah teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan virus corona di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah dan data yang akan kami sampaikan lewat kompas teman-teman kalau kita membaca di kompas ini teman-teman kita melihat data yang masuk bahwa yang terkonfirmasi per hari ini teman-teman tanggal 12 April 2020 ini kita lihat jelas ada 4.241 kalau kemarin itu 3.000 scan sekarang sudah menjadi 4.000 teman-teman 4.241 karena ada tambahan 399 kasus jadi ini hampir 400 orang per hari ini yang sudah terkonfirmasi terkena COVID-19 jadi ini ada penambahan yang cukup signifikan teman-teman hari demi hari perkembangan virus corona semakin membesar kemudian kita lihat teman-teman yang dirawat ada 3.509 kemudian ya kalau kita lihat yang terkonfirmasi dari 82.740% kemudian yang meninggal teman-teman ada 373 yang sembuh 359 jadi ini yang meninggal ini lebih besar daripada yang sembuh tetapi angkanya ini kalau kita melihat silisnya tidak begitu banyak semoga teman-teman dengan perkembangan per hari ini besok dan yang akan datang ini yang sembuh akan menjadi lebih banyak daripada yang meninggal dunia itu harapannya teman-teman nah teman-teman kalau kita melihat per hari ini memang ada kenaikan yang cukup tajam masyarakat yang terkonfirmasi terkena virus corona dan kita akan melihat teman-teman provinsi mana saja ini yang terpapar virus corona kalau kita melihat kemarin bahwa Jakarta ini yang terbanyak akan disul provinsi mana saja ini yang menyumbang orang yang terkonfirmasi menurut data dari covid-19 ini teman-teman kita lihat teman-teman ini kita lihat kasus per kasus per provinsi teman-teman ini DKI Jakarta yang terkonfirmasi 2044 yang meninggal 195 yang sembuh 142 jadi ini yang meninggal di DKI ini lebih besar dari yang sembuh teman-teman kemudian Jawa Barat yang terkonfirmasi 450 yang meninggal 43 yang sembuh 19 Jawa Timur 386 terkonfirmasi meninggal 27 yang sembuh 68 jadi ini di Jawa Timur ini yang sembuh lebih besar daripada yang meninggal dunia teman-teman kemudian Banten terkonfirmasi 281 meninggal 21 yang sembuh 7 kemudian Sulawesi Selatan terkonfirmasi 222 meninggal 15 dan sembuh 25 Jawa Tengah terkonfirmasi 200 meninggal 25 yang sembuh 19 Bali terkonfirmasi 81 meninggal 2 sembuh 19 Sumatera Utara terkonfirmasi ini 65 meninggal 8 dan sembuh 8 Papua terkonfirmasi 63 meninggal 3 sembuh 5 itu teman-teman wilayah atau provinsi yang terpapar virus Corona jadi kalau kita melihat bahwa Jakarta ini yang banyak orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 karena Jakarta ini tempat berkumpulnya para pengusaha masyarakat kemudian yang datang dari luar negeri juga banyak jadi pergumulan ekonomi memang ada di Jakarta sehingga Jakarta ini kita lihat yang terkena virus Corona ini lebih besar karena memang pusat perekonomian pusat orang pendatang dari dalam luar negeri ada di sana ini yang kita ketahui teman-teman dan Alhamdulillah teman-teman mulai kemarin Jakarta ini sudah melakukan status PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar dan sebenarnya ini keinginan Anies Baswedan cukup lama yang awalnya dulu Pak Anies ini menginginkan Jakarta untuk dikarantina ini sudah diajukan ke Presiden Jokowi kemudian muncullah undang-undang PSBB dan Pak Anies Baswedan mengusulkan kembali Jakarta untuk diterapkan PSBB dan akhirnya hari ini Jakarta sudah melakukan pembatasan sosial bersekala besar dengan demikian dengan program pemerintah program DKI Jakarta melakukan karantina atau PSBB ini bisa menghambat perkembangan virus Corona nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan penyebaran virus Corona yang cukup besar dan hari ini sudah mencapai 4241 maka kita harus waspada hati-hati menjaga diri dan keluarga secara pribadi teman-teman ini saya tadi sharing dengan beberapa teman bahwa kita harus sehat kita harus menjaga stamina nah untuk sehat dan menjaga stamina tentu kita harus makan makanan yang berkisi makan makanan yang bervitamin contohnya yang saat sekarang dibutuhkan adalah vitamin C dan vitamin E karena kalau badan kita kuat maka antibody dalam tubuh kita juga cukup kuat untuk mengantisipasi maksudnya virus ke dalam tubuh salah satu cara adalah kita makanan yang kita konsumsi paling tidak harus mengandung vitamin C dan E vitamin C ini bisa kita dapat di buah-buahan seperti ada jeruk kemudian jambu biji jambu biji ini cukup enak teman-teman kalau kita beli di supermarket atau di pasar jambu biji ini enaknya di jus karena vitamin C nya ternyata cukup banyak di jambu biji itu jadi saya sering tadi menyarankan dari teman dan saling berbagi ternyata jambu biji kemudian jeruk ini kandungan vitamin C nya cukup banyak maka ini harus kita biasakan teman-teman untuk makanan yang mengandung vitamin C kemudian vitamin E ini juga ada harus juga kita konsumsi vitamin E kemarin ada teman yang menyarankan toge toge ini ternyata kalau kita makan toge ini harus banyak teman-teman baru ada kandungan vitamin C nya kemudian ada walter kol ini juga kita bisa konsumsi untuk menambah asupan gisi vitamin C ini yang pertama kemudian yang kedua teman-teman kita membiasakan minum dengan air hangat kenapa begitu karena beberapa dokter menganalisa memberikan saran rekomendasi kalau virus corona itu masuk dalam tenggorokan seseorang maka itu bisa bertahan 4 hari jika dalam 4 hari ini kita bisa larutkan bisa masukkan virus itu ke dalam perut kita atau perut seseorang maka ini akan mati virus itu karena sudah tercampur dengan asam lambung yang ada di tubuh kita dan ini memang disarankan dengan minum air hangat dengan air hangat maka virus itu masuk dalam perut dan perut dicerna maka matilah virus itu kemudian yang berikutnya teman-teman seperti saran pemerintah kita melakukan social distancing menjaga jarak jarak antara teman sama teman kalau kita sedang berbicara ini minimal 1 meter lebih baik kalau 2 meter lebih ini akan jauh lebih baik dengan catatan sesama kita harus membiasakan pakai masker teman-teman jadi dengan masker itu ini bisa menghambat penyebaran virus corona karena kalau orang batuk itu kalau kita pakai masker maka batuknya itu tidak bisa keluar jadi orang yang kita ajak bicara kalau pakai masker maka dia bisa membetengi diri agar virus itu tidak masuk ke orang lain maka penting dari kita semua untuk selalu pakai masker kalau kita keluar rumah kemudian lagi teman-teman kita membiasakan untuk selalu cuci tangan ini juga penting karena kalau kita bersentuhan dengan barang apapun dan ini bisa jadi orang atau benda yang kita pegang mengandung virus COVID-19 dengan cuci tangan maka virus itu tidak menempel di tangan kita itu adalah saran tip dari teman-teman dari para dokter dari orang yang paham terkait virus corona nah selain itu teman-teman kita juga akan melihat sebenarnya sebera banyak sih penyebaran COVID-19 di dunia ini jadi kalau menurut Presiden Jokowi kemarin ada 209 negara ini yang terpapar virus corona dan kita akan meranking teman-teman kita akan lihat sebenarnya negara-negara mana yang rankingnya tertinggi 1-10 yang terpapar virus corona kita lihat teman-teman berita dari kompas ini ada sebuah judul yang cukup menarik update virus corona di dunia 12 April 1,7 juta kasus 401.517 sembuh 108.544 meninggal dunia jadi yang terpapar virus corona di dunia ini jumlahnya sekitar 1,7 juta teman-teman 1,7 juta ini yang meninggal dunia ini ada 108.544 dan yang sembuh 401.517 jadi sebenarnya yang meninggal ini lebih sedikit daripada yang sembuh jadi yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia tetapi kalau kita melihat di Indonesia ini yang meninggal dunia lebih banyak daripada yang sembuh kemudian teman-teman kita akan melihat negara-negara yang terpapar virus corona terbanyak kita lihat di Amerika Serikat teman-teman ini ada 530.384 kasus 20.513 meninggal dan total sembuh 29.444 kemudian Sepanyol 163.027 kasus 16.606 meninggal dan total sembuh 59.000 Itali 152.271 kasus 19.468 kematian dan total sembuh 32.534 Perancis 129.654 kasus kemudian Jerman teman-teman 129.908 China 81.953 kasus jadi kalau kita melihat di China itu teman-teman karena asal-muasal COVID-19 itu ada di Wuhan China ternyata China yang terpapar virus corona itu hanya sekitar 81.953 dan Amerika Serikat yang bukan berasal dari virus corona itu teman-teman ini yang terpapar 530.384 kasus jadi China saya pikir ini luar biasa dalam penahanan kasus virus corona kemudian Inggris 78.991 kasus Iran 70.029 kasus Turki 52.167 kasus Belgia 28.018 kasus jadi inilah teman-teman data negara-negara yang terpapar virus corona ternyata Amerika Serikat nomor 1 orang yang terpapar virus corona cukup banyak teman-teman yaitu 530.000 kemudian diusul Spanyol kemudian Itali nah teman-teman kalau kita berbicara China China ini kita melihat cukup berhasil dalam penahanan virus corona teman-teman karena mulai hari kemarin pertanggal 8 April 2020 ternyata di Wuhan China ini lockdownnya ini sudah berakhir jadi per 8 April lockdown di China ini sudah berakhir artinya masyarakat sudah mulai bebas kembali untuk beraktifitas bekerja di distrik Wuhan tersebut jadi ini adalah kabar gembira karena perkembangan virus corona di Wuhan China ini sudah berhenti dan ini adalah satu keberhasilan dan menurut saya keberhasilan China dalam menangani kasus virus corona dengan cara lockdown jadi ini bukan BIM salah BIM China berhasil mengatasi corona tetapi mengsaratnya adalah lockdown lockdown 14 hari artinya masyarakat dibatasi untuk keluar rumah masyarakat tidak boleh beraktifitas selama 14 hari dan saya pikir ini 14 hari bukanlah waktu yang cukup lama teman-teman jadi kalau pemerintah China melakukan lockdown itu berhasil maka di negara lain sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara yang pernah dilakukan oleh China dan Alhamdulillah China sekarang di Wuhan sudah dicabut lockdownnya per 8 April ini adalah angin segar dari China dan mudah-mudahan ini diikuti oleh beberapa negara lainnya untuk melakukan hal yang sama tetapi kalau kita melihat di Australia Malaysia India ini sebenarnya Thailand juga melakukan lockdown dan Indonesia juga melakukan lockdown namanya adalah PSBB ini pemahaman saya jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial bersekala besar itu juga yang dimaksud adalah karantina dan ini mudah-mudahan cukup berhasil apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam rangka pembatasan sosial bersekala besar tersebut dan itu teman-teman yang perlu kita sampaikan intinya dari apa yang saya bahas hari ini kita kembali kepada diri kita keluarga tetap menjaga kesehatan jaga kesehatan diri dan keluarga karena kalau kita sudah menjaga hal itu maka penyebaran virus corona ini akan bisa kita putus mata rantainya kalau semua keluarga melakukan itu melakukan sosial distancing menjaga jarak kemudian kita hidup sehat maka ini sebenarnya sudah usaha-usaha yang benar dan ini akan bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona itulah teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum